Halo Youtube, selamat datang di channel Dhani Juara, bersama saya DJ. Pengungkapan Rahasia Rahasia memberikan segala sesuatu yang kamu inginkan. Kebahagiaan, kesehatan, dan kekayaan. Kamu dapat memiliki atau melakukan segala sesuatu yang kamu inginkan. Kita dapat memiliki apapun yang kita pilih, terlepas dari seberapapun besarnya. Rumah seperti apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menjadi jutawan? Bisnis seperti apa yang kamu inginkan? Apakah kamu menginginkan lebih banyak sukses? Apa yang sungguh-sungguh kamu inginkan? Para pemimpin di masa lalu yang memiliki rahasia ini ingin menyimpan sendiri kekuatannya. Mereka membuat orang-orang mengacuhkan rahasia ini. Orang-orang pergi ke tempat kerja, bekerja, lalu pulang ke rumah. Mereka berada di ban berjalan tanpa daya. Karena rahasia ini disembunyikan dan hanya diketahui oleh sedikit orang. Di sepanjang sejarah, ada banyak orang yang menjembunyikan pengetahuan tentang rahasia ini. Dan banyak pula yang telah menemukan jalan untuk menyebarkan pengetahuan ini kepada dunia. Saya telah melihat banyak keajaiban terjadi dalam hidup orang-orang. Keajaiban keuangan, keajaiban penyembuhan jasmani, penyembuhan mental, dan penyembuhan hubungan. Semua ini terjadi karena mengetahui cara menerapkan rahasia. Mungkin kamu sudah duduk di sana dan bertanya-tanya, apakah rahasia ini? Saya akan menceritakan bagaimana saya telah memahaminya. Kita semua bekerja dengan satu daya yang tak terhingga. Kita semua membimbing diri dengan hukum-hukum yang persis sama. Hukum-hukum alam dari semesta ini begitu tepat. Sehingga kita bahkan tidak mengalami kesulitan dalam membangun pesawat ruang angkasa. Kita dapat mengirim manusia ke bulan dan kita dapat menghitung pendaratannya dengan ketepatan seper detik. Dimanapun kamu berada, Pekalongan, Tegal, Tasik Malaya, Bandung, Jakarta, Aceh, Merauke, India, Australia, Selendia Baru, London, Montreal, atau New York. Kita semua bekerja dengan satu daya, satu hukum. Yaitu hukum tarik-menarik. Rahasianya adalah hukum tarik-menarik. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kamu ditarik oleh kamu ke dalam hidup kamu. Dan segala sesuatu itu tertarik oleh kamu oleh citra-citra yang kamu pelihara dalam benak oleh apa yang kamu pikirkan. Apapun yang berlangsung dalam benak, kamu menariknya ke diri kamu. Guru-guru besar yang pernah hidup mengatakan kepada kita bahwa hukum tarik-menarik adalah hukum yang paling kuat di semesta. Hukum ini dimulai di awal waktu. Berbagai agama seperti Hindu, tradisi-tradisi hermetik, Buddha, Yahudi, Kristen, dan Islam, serta peradaban seperti Babylonia dan Mesir kuno, menyampaikannya melalui tulisan-tulisan dan kisah-kisah. Tercatat di sepanjang zaman dalam segala bentuknya, hukum ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan kuno sepanjang abad. Hukum ini terukir dalam batu di tahun 3000 sebelum masehi. Meskipun beberapa pihak menyembunyikannya pengetahuan ini, tetapi hukum ini selalu ada di sana untuk ditemukan setiap orang. Ini adalah hukum yang menentukan keutuhan keteraturan semesta. Setiap saat dari hidup kamu dan setiap hal yang kamu alami dalam hidup tidak menjadi soal siapa kamu atau di mana kamu berada. Hukum tarik-menarik membentuk seluruh pengalaman hidup. Dan hukum yang sangat berdaya ini melakukannya melalui pikiran-pikiran kamu. Kamulah yang mewujudkan hukum tarik-menarik ini, dan kamu melakukannya melalui pikiran-pikiran kamu. Pada tahun 1912, Charles Hanel menjelaskan hukum tarik-menarik sebagai hukum yang terbesar dan terpasti tempat seluruh sistem penciptaan bergantung. Orang-orang bijaksana selalu mengetahuinya. Kamu bisa langsung kembali ke zaman Babylonia. Mereka telah mengetahuinya. Mereka adalah sekelompok kecil orang yang terpilih. Bangsa Babylonia kuno dan kemakmuran mereka telah terdokumentasikan dengan baik. Mereka juga dikenal karena menciptakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia, taman-taman gantung Babylon. Melalui pemahaman dan penerapan hukum-hukum semesta, mereka menjadi salah satu ras terkaya dalam sejarah. Menurut kamu, mengapa 1% populasi menghasilkan sekitar 96% uang yang pernah dihasilkan? Apakah menurut kamu ini hanya kebetulan? Ini dirancang sedemikian rupa. Mereka mengerti sesuatu. Mereka mengerti rahasia ini. Dan sekarang, kamu sedang diperkenalkan kepada rahasia ini. Orang-orang yang menarik kekayaan ke dalam hidupnya telah menggunakan rahasia ini. Terlepas dari apakah disadari atau tidak disadari. Mereka memikirkan pikiran-pikiran tentang kelimpahan dan kekayaan. Dan mereka tidak membolehkan pikiran-pikiran yang sebaliknya memasuki benak mereka. Pikiran utama mereka adalah kekayaan. Mereka hanya mengenal kekayaan. Dan tidak ada hal lain yang mengada dalam benaknya. Terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak. Pikiran utama tentang kekayaanlah yang mendatangkan kekayaan kepada mereka. Inilah tindakan hukum tarik-menarik. Contoh sempurna... Contoh yang sempurna untuk menunjukkan tindakan rahasia dan hukum tarik-menarik adalah yang satu ini. Kamu mungkin mengenal orang yang mendapat kekayaan besar telah kehilangan semuanya. Tapi dalam waktu sebentar, mendapatkan kembali kekayaan yang sama besarnya. Dalam kasus ini, terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak. Yang terjadi adalah karena pikiran dominan mereka adalah tentang kekayaan. Inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan kekayaannya kembali. Mereka membolehkan pikiran yang menakutkan tentang kehilangan kekayaan memasuki benak mereka. Sampai pikiran yang menakutkan itu menjadi pikiran dominannya. Mereka membalikan keseimbangan dari pikiran tentang kekayaan ke pikiran tentang kehilangan kekayaan. Sehingga mereka kehilangan semua kekayaannya. Tetapi setelah mereka kehilangan semuanya, ketakutan akan kehilangan menjadi menghilang. Dan mereka membalikan lagi keseimbangan kepikiran dominan tentang kekayaan. Dan kekayaan mereka kembali lagi. Hukum tarik-menarik merespon pikiran kamu. Terlepas dari apapun pikiran tersebut. Ketertarikan pada kemiripan. Bagi saya, cara tersederhana untuk memahami hukum tarik-menarik adalah jika saya menganggap diri sebagai magnet. Dan saya tahu bahwa sebuah magnet akan menarik sesuatu ke arahnya. Kamu adalah magnet yang paling kuat di semesta. Di dalam diri kamu terdapat sebuah magnet yang lebih kuat daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Dan daya magnetis yang tak terbayangkan ini dipancarkan melalui pikiran-pikiran kamu. Pada dasarnya, hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan akan menarik kemiripan. Tetapi sebenarnya kita berbicara di tingkat pikiran. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi ketika kamu memikirkan suatu pikiran, kamu juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri kamu. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mungkin pernah kamu alami dari hukum tarik-menarik dalam hidup kamu. Pernahkah kamu mulai memikirkan sesuatu yang tidak terlalu kamu sukai? Dan semakin kamu memikirkannya, tampaknya semakin memburuk bukan? Ini disebabkan karena ketika kamu memikirkan sebuah pikiran, hukum tarik-menarik segera mendatangkan lebih banyak pikiran yang serupa kepada kamu. Dalam hitungan menit, kamu sudah mendapatkan begitu banyak pikiran tidak menyenangkan yang serupa dan membuat situasi tampak memburuk. Semakin kamu memikirkannya, semakin kesalah kamu. Mungkin kamu pernah mengalami penarikan pikiran-pikiran yang serupa ketika kamu mendengarkan sebuah lagu. Dan kemudian, kamu menemukan bahwa lagu itu terus melekat di benak kamu. Lagu itu terus diputar dalam kepala kamu. Ketika kamu mendengarkan lagu itu, meskipun mungkin kamu tidak menyadarinya, kamu memberinya perhatian yang penuh serta memusatkan pikiran kepadanya. Ketika kamu melakukan hal itu, kamu menarik lebih banyak pikiran yang serupa dengan lagu itu. Dan dengan demikian, hukum tarik-menarik mulai bertindak dan mendatangkan lebih banyak pikiran tentang lagu itu. Lebih dan lebih lagi. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara pikiran-pikiran yang kita inginkan. Memperjelas apa yang kita inginkan di dalam benak. Dari situ, kita mulai membangunkan salah satu hukum terbesar di semesta. Dan itulah hukum tarik-menarik. Kamu tidak hanya menjadi apa yang paling kamu pikirkan, tetapi kamu juga meraih apa yang paling kamu pikirkan.